assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memulai video kita kali ini jangan lupa like terus kalian pencet subscribe terus jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tahu video-video yang saya bagikan di channel ini sebetulnya saya tidak ada niat untuk beli ikan koi yang jenis kecil ini tapi karena saya cari ikan koi lagi jarang jadi kalau ada ikan kecil saya beli saja untuk ukuran koi ini nah sekitar 7-8 cm anakan koi ikan koi yang saya beli ini jenisnya mulai dari siro, hohaku, soa tapi belum kelihatan kayaknya calon-calon tersebut tapi kita lihat saja nanti kalau ikannya bisa selamat dan bisa adaptasi dengan lingkungan pada kolam saya ini ikannya kualitasnya bisa dilihat sendiri yang siro nya sudah kelihatan yang soa nya sama gohaku nya warnanya masih belum kelihatan jelas tapi sudah ada tanda-tanda warna hitam dan merah pada kepala itu kemungkinan adalah warnanya soa dan yang polos itu kayak ada warna merahnya sedikit itu kemungkinan gohaku dan yang satunya itu jenisnya belum pati kelihatan oke seperti ini ikannya ini saya rendam hanya pakai larutan garam saya tidak rendam pakai larutan PK soalnya larutan PK itu terlalu keras takutnya nanti ikannya malah mati jadi cukup saya rendam dengan larutan garam saja seperti ini ikannya kelihatannya cukup murah saya beli dengan harga cuma 2000 rupiah saya sudah mendapatkan anakan ikan koi jenis siro, kohaku, kohaku, soa dan yang satunya belum pati kelihatan jenisnya apa ini ikannya seperti ini oke kita akan pindahkan ke dalam aquarium karantina untuk mensterilkan untuk mengadaptasikan ikan koi dengan lingkungan ini suede ini karantinanya saya mau pindahkan ikannya ke dalam aquarium karantina ini sudah saya pindahkan ikannya ke dalam aquarium karantina oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh